Oh, pedih banget ternyata Halo teman-teman di Youtube, apa kabar kalian semua? Semoga aktivitas kalian di minggu ini berjalan dengan lancar ya Di video kali ini, gue mau first impression review Satu produk terbaru dari Implora Produk ini mengingatkan gue sama dua produk Sabun viral yang udah gue review di channel Youtube gue Kojik Pankton sama Nalpamara Soap Produk yang gue maksud adalah Implora Cleansing Face and Body Bar Sebetulnya Implora tuh mengeluarkan banyak seri ya teman-teman Kalo gak salah ada 8 gitu disesuaikan dengan kebutuhan kulit Cuma gue sengaja beli yang untuk mencerahkan Yang seri Brightening ya Yang mengandung gold milk, susu kambing gitu teman-teman Walaupun setelah gue baca, kandungannya juga udah di list paling bawah gitu Berarti sedikit banget, tapi gak apa-apa Kita langsung aja uji kemampuan dari sabunnya Implora ini Yuk! Seperti biasa gue mau bahas dari segi packaging dulu Untuk packaging dia tuh dateng dalam bentuk box kayak gini ya teman-teman Boxnya tuh berwarna-warni sesuai dengan fungsinya Kalo untuk yang Brightening dia tuh boxnya berwarna putih Terus juga ada yang kayak putih susunya gitu teman-teman Ada gambar kambingnya Tapi ini lengkap banget sih keterangannya Di depannya ada nama produknya Terus juga di bagian belakang ada full ingredientsnya Ada cara pemakaian, ada nomor BPOMnya Jadi udah aman ya teman-teman Dia tuh dijual di Rp17.000 untuk harga normalnya Cuma terakhir gue cek dia lagi promo kayaknya Di Rp12.000an teman-teman Untuk kapasitas 60 gram Gue sengaja cuma beli yang Brightening Karena cuma mau ngetes doang sih Kalo gue beli semuanya agak sedikit wasting gitu ya Jadi kalo teman-teman misalnya mau beli Sesuaikan aja dengan kebutuhan kulit kalian Oke sekarang kita mau bahas dari segi tekstur produk Gue juga udah penasaran banget Mau ngeliat bentuk sabunnya Tuh tadaa Dia masih ada pelindungnya lagi ya Hmm wangi banget Wangi tuh mengingatkan gue sama sabun bayi Entah sweet salt atau Pokoknya sabun-sabun bayi teman-teman Wangi tuh segar banget deh Nah teksturnya kayak gini Dia udah bentuk bar ya Sabunnya barbu warna putih Ada embus imploranya disini Cakep banget sih Cuma wanginya tuh memang kecium banget Bahkan saat dia dateng pun Wangi tuh kecium segar gitu Oke sekarang gue mau ngetes keampuhan dari sabunnya Cuma memang kalo untuk full reviewnya Akan gue bikinin lagi teman-teman Setelah pemakaian lebih dah 2 minggu ya Kalo ada dari sini cara pemakaiannya Tinggal ambil sabunnya Terus usap sehingga berbusa Bisa dipake di muka dan di badan Cuma karena gue sayangnya kan gue pake di muka aja Kalian bisa basahin muka dulu sih Cuma karena gue record video agak sedikit PR gitu kalo ngomong gue basahin muka Jadi yang gue basahin sabunnya aja Oh ini tipe sabunnya sih lembut ya Kalo di gini tuh Gak yang kasar Tapi kita cuman kal-tipe kal Sabun yang gusanya banyak sih Hmm bener Tuh kan kalian bisa liat bener ya Gusanya banyak banget Apakah peri di mata? Mari kita coba buktiin ya Sedikit pedih ya Oh Pedih banget ternyata Aduh Padahal ini lembut banget loh busanya Tapi sayang agak pedih di mata ya teman-teman Sebenernya biar lebih optimal Ini lebih enak kalo kita diemin dulu sekitar 10 detik Biar ada kayak sari-sari atau kandungan di dalam sabunnya tuh Yang masuk ke kulit wajah kita ya Ini akan gue diemin dulu selama 10 detik Baru akan gue bilas Udah 10 detik dan mata gue udah perih banget Yuk gue bilas dulu ya Ini hasil akhirnya teman-teman Jujur ini tuh bersih banget ya Saat gue pakai sabunnya Implora ini Cuma sayangnya dia agak sedikit bikin kulit Gak sampe ketarik sih Cuma memang kalo kalian bersihin Terasa banget kesetnya Terus sayang banget dia tuh perih di mata ya teman-teman Jadi pastiin kalo kalian mau pakai dia Jangan melek Kalian penjem aja Kalian meram Terus kalian pakai Sabunnya juga lembut banget Teksturnya ya Busanya juga lumayan banyak Ini akan enak banget sebetulnya Kalo dipakai setelah aktivitas seharian gitu loh teman-teman Karena kan pokoknya udah capek banget ya Dan akan bersih dengan sabun cuci mukanya Implora ini Oke sekarang gue mau bahas dari segi kandungan produk Untuk aduan lengkapnya akan gue insert disini Gue dapat dari packagingnya ya teman-teman Cuma yang jelas dia tuh pakai coconut oil Itu ada di list pertama dari full ingredientsnya Jadi mirip banget sama Nalpamara Teman-teman Coconut oil tuh bagus banget Untuk membantu menjaga kelembapan kulit Mencerahkan kulit Bisa juga membantu meredakan peradangan di kulit wajah Meredakan jerawat dan juga bisa memperbagi tekstur Cuma gue tuh kan gak cocok ya dengan Nalpamara Untuk dipakai di muka Lebih cocok di badan gitu loh Gue gak sabar sih mau ngeliat apakah Si Implora ini jauh lebih ampuh gitu Dibandingkan dengan Nalpamara Dengan lainnya gue liat ada ascropic acid Itu vitamin C teman-teman Terus juga ada Katanya sih ada vitamin A, vitamin E juga Yang bisa menjaga kesehatan kulit kita ya Terus ada glycerin, ada sodium hyaluronide Yang bisa membantu menjaga kelembapan kulit Selebihnya ada kayak goat milk extract Itu setau gue bisa ngebantu untuk mencerahkan kulit ya Kalo goat milk itu Dan wangi produknya tuh mengingatkan gue sama sabun-sabun bayi Atau sabun batangan yang udah biasa dijual di pasaran loh teman-teman Kesimpulan awalnya teman-teman Jujur gue sih gak ada masalah dengan Sabunnya Implora ini yang punya busa lumayan banyak ya Walaupun dia agak sedikit bikin kulit agak keset gitu Cuma itu sebetulnya kalo di kulit gue kombinasi jantung berminyak Akan sangat-sangat membantu sih Untuk ngebersihin dan juga mengangkat sisa minyak berlebih di kulit wajah Cuma memang agak sedikit beresiko Buat teman-teman yang punya tipe kulit kering Karena bisa bikin kulit kalian tambah kering sih teman-teman Walaupun sekarang ini memang masih enak banget Gak perlu buru-buru pakai toner ataupun moisturizer gitu teman-teman Cuma again ya Karena tipe kulit gue kombinasi jantung berminyak Kalo teman-teman yang punya tipe kulit kering Menurut gue akan lebih baik kalo abis cuci muka Harus langsung pake toner ataupun moisturizer gitu teman-teman Biar kelembapan wajah kalian lebih kejaga Kemampuan ngebersihnya sih masih oke Tekstor produknya juga masih oke Busanya lumayan banyak Walaupun memang agak sedikit perih di mata ya teman-teman Tapi overall gue gak sabar banget sih Untuk liat hasilnya setelah pemakaian lebih dari 2 minggu Karena jujur aja Dia tuh pake kandungan yang nyaris mirip dengan alpamara ya Kandungan utamanya adalah coconut oil Yang kalo kalian liat dari full ingredientsnya Ada di list pertama gitu teman-teman Buah untuk alpamara Gak terlalu cocok dipake di wajah Karena bikin kulit jadi lebih sensitif Lebih kemerahan gitu Sedangkan untuk impularan gue belum tau nih Karena di pemakaian pertama sih masih oke gitu ya Coba kita liat nanti setelah pemakaian Lebih dari 2 minggu Oke teman-teman youtube Begitu dulu first impression gue Untuk produk terbarunya implora Yaitu implora cleansing face and body bar Untuk yang seri brightening Kalo teman-teman yang udah pernah nyobain Boleh banget share pengalaman kalian di kolom komentar Kalo kalian bisa ada pertanyaan boleh banget tulis pertanyaan kalian di kolom komentar Kalo video ini rame dan Sobunnya ini viral Mungkin ya gue akan beli semua Varian dari implora cleansing bar ini sih Makanya kalian harus bikin rame dong video ini Biar gue bisa nge-review semua serinya Implora cleansing bar ya Oke teman-teman begitu dulu First impression review gue Untuk produk terbarunya implora ini Kalo teman-teman suka boleh klik tombol like-nya Yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel gue Dan kita ketemu lagi di video dunia andri berikutnya Bye bye